Halo Sobat SS, selamat datang kembali ke channelnya serbaspada.com Di video kali ini kami akan memberikan tutorial cara pasang dan penjelasan singkat tentang speedometer Speedometer yang akan kita bahas dari 3 jenis yaitu yang pertama speedometer dengan wire atau kabel yang kedua speedometer yang menggunakan wireless dan yang ketiga ada speedometer yang menggunakan bluetooth tapi sebelum masuk ke tutorialnya kita bahas singkat dulu untuk kekurangan dan kelebihan dari masing-masing jenis speedometer ya yang pertama yaitu speedometer dengan wire atau kabel kekurangannya yaitu masih menggunakan kabel jadi akan terlihat kurang rapi pada frame dan memiliki kelebihan yaitu harga yang lebih terjangkau terlihat disini terdapat keterangan all weather yang artinya aman di segala cuaca yang kedua yaitu speedometer yang sudah wireless memiliki kekurangan yaitu belum mendukung sistem lutut dan masih menggunakan sensor untuk membaca speed untuk kelebihannya yaitu tampilan frame yang lebih rapi karena sudah tidak ada kabel yang menjuntai pada frame terlihat disini terdapat keterangan all weather yang artinya aman di segala cuaca yang ketiga yaitu speedometer yang menggunakan bluetooth kekurangannya yaitu harga yang terbilang cukup tinggi namun memiliki kelebihan yaitu mendukung sensor ANT Plus dan bluetooth juga support sistem navigasi global seperti GPS, Beidou, Galileo, dan GLONASS dukungan untuk data power meter dan fungsi perhitungan cadence dan support aplikasi Zwift dan OneLab untuk aksesoris opsional seperti heart rate sensor cadence sensor, power meter, dan margin trainer dijual terpisah ya terlihat disini terdapat sertifikasi IPX6 yang artinya dapat terlindung dari semprotan air yang kuat setelah kita mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis speedometer sekarang kita masuk ke tutorial pasang dan settingnya ya yang pertama yaitu speedometer dengan wire atau kabel hal yang pertama yang harus dilakukan adalah masukkan kabel TIS ke dalam bracket speedometer lalu pasang bracket speedometer ke stang sesuai kenyamanan pandangan dan pastikan sudah kencang ya selanjutnya pasang sensor karena speedometer ini masih menggunakan wire atau kabel pastikan saat pemasangan sensor manuver tidak terganggu dengan kabelnya ya sobat SS setelah sensor terpasang selanjutnya adalah pemasangan magnet pasang magnet pada jari-jari magnet ini bertugas untuk memberi tanda putaran roda ke sensor maka pastikan pemasangannya kencang dan posisi magnet berada di sisi luar berpapasan dengan sensor ya nah sekarang kita masuk ke tutorial cara pasang untuk speedometer wireless hal yang pertama yang harus dilakukan adalah masukkan kabel TIS ke dalam bracket speedometer lalu pasang bracket speedometer ke stang sesuai kenyamanan pandangan dan pastikan sudah kencang ya selanjutnya pasang sensor ke bracket karetnya sebelum pemasangan pastikan sensor menghadap ke dalam ya kemudian pasang bracket plus sensor ini di bagian fold lalu diikat dengan menggunakan kabel TIS jika sudah yakin kencang selanjutnya pasang magnet pada jari-jari magnet ini bertugas untuk memberi tanda putaran roda ke sensor maka pastikan pemasangannya kencang dan posisi magnet berada di sisi luar berpapasan dengan sensor ya jika bracket dan sensor baik wire atau wireless ini sudah terpasang maka selanjutnya kita setting speedometernya terlebih dahulu ya untuk setting kita membutuhkan alat rumpul yang digunakan untuk reset dan setting nantinya bisa menggunakan benda rumpul apapun disini kami menggunakan kunci L yang terdapat dalam toolset ya cara setting ini berlaku juga untuk penggunaan speedometer baik dengan wire atau wireless nih hal pertama yang harus diatur adalah bagian satuan jaraknya caranya adalah tekan tombol AC pada bagian belakang lalu sobat SS bisa pilih satuannya mau kilometer per hour atau mil per hour jika sudah memilih satuan jarak lalu tekan tombol set pada bagian belakang setelah itu akan muncul pilihan roda jika sobat SS memakai roda ukuran 26 inci maka pilih ukuran 26 inci jika sudah memilih ukuran 26 inci lalu tekan tombol set pada bagian belakang selanjutnya akan muncul pilihan satuan waktunya 12 jam atau 24 jam jika sudah memilih maka tekan lama pada bagian tengah untuk setting jam dan menitnya seperti biasa tekan tombol set pada bagian belakang sekarang speedometer sudah siap dipakai ya sobat SS namun jika selesai goes kamu mau riset ulang maka tinggal tekan tombol tengah agak lama pada data jarak tempuh atau yang lainnya lalu tutorial yang terakhir ada speedometer bluetooth dari megan by komputer C406 untuk cara pasangnya sangat mudah sobat SS hanya perlu memasang bracketnya ke bagian tengah handlebar setelahnya pasang speedometer dengan cara mengunci seperti ini nah berikut cara untuk mengkoneksikan megan by komputer C406 dengan aplikasi yang pertama yaitu kita juga bisa mengupload data hasil latihan kita ke aplikasi strafa dengan cara klik autorize nya namun disini kita hanya menggunakan aplikasi one lap nya ya selanjutnya kita masuk ke aplikasi one lap silahkan sign up dan isi data diri karena sebelumnya speedometer megan C406 ini sudah terhubung dengan aplikasi one lap fit maka sobat SS sudah bisa langsung menggunakannya ya kelebihan dari speedometer ini adalah kita juga bisa menggunakannya saat bersepeda dalam ruangan seperti menggunakan megan trainer, yang bisa juga ditambahkan power meter, speed sensor, heart rate, dan cadence yang bisa juga digunakan saat kita bersepeda di luar ruangan itu dia tadi tutorial dan penjelasan singkat soal speedometer baik dengan wire, wireless, hingga bluetooth jika sobat SS punya pertanyaan jangan lupa langsung komen aja di bawah ya sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya ya